selamat datang di channel DK8000 kembali bersama Surya disini yes, di belakang saya kawan-kawan lihat teng dong, teng dong, teng dong kembali sebuah Vespa Primavera datang ke Red Car Roto Detailing jadi tempat saya syuting ini namanya Red Car Roto Detailing jadi Vespa ini sangatlah beda dari Vespa-Vespa modifikasi beberapa Vespa yang sudah pernah saya review, jadi ada beberapa perbedaan yang menyebabkan Vespa ini akhirnya saya ambil untuk saya review, nah apa saja beda Vespa Primavera di belakang ini tetap stay tune ya di DK8000 sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu channel saya DK8000 dan di kolom deskripsi banyak banget ada link-link modifikasi Vespa dari kelas biasa sampai kelas paling jadwal oke, kalau sudah mari kita masuk ke video utama selamat menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke, seperti biasa kita langsung masuk saja ke modifikasinya ya langsung saja dari bawah seperti biasa jadi Vespa Primavera biru ini dia mengambil velg dari Firocee ya ditemanin sama 5 buah baut Pro Bolt 1,2,3,4,5 plus dop velg dari Celioni ya, nah baut Pro Bolt ini jadi warna emas jadi kletennya lebih mentereng itu jadi kletennya lebih, lebih kleten lah masuk ke warna velgnya, warna velg ini kalau nggak salah abu-abu monyet kalau orang bilang ya atau gun metal, kayak warna velgnya, terus bannya ditemani ban Maxxis ukuran 120x70 ring 12 oke, mari kita tok-tok-tok kita lihat sisi sebelah sini ya Vespa semua tertarik untuk melihat sisi sebelah kirinya seperti ini ya oke, seperti yang terlihat ada sebuah tabung di sini jadi sampai ke depan dia menggunakan Firocee Z-series VF ya yang ada tabungnya seperti ini lalu dari disc brake-nya dia menggunakan disc brake dari Celioni ini ada logo Z-nya lalu cover arm-nya dia dari Celioni juga dan cover shock-nya carbon overlay ditemani ada baut Pro Bolt di sini sparkboard juga sudah menggunakan carbon overlay di sini juga dikasih semacam separator gitu ya jadi untuk si... apa namanya? si selang rem sama si sensor untuk speedometer-nya kaliper menggunakan Brembo-Brembo yang CNC berwarna merah yap oke, kita naik, kita naik, kita naik DASI nah seperti yang kelihatan DASI-nya juga menggunakan carbon overlay ditemani kita turun lagi sedikit ditemani dengan aksen chrome di sini di ujung DASI ada logo dari Celioni dan ada stiker Vespa Max gitu ya oh Vespa N-Max artinya Vespa N-Max artinya Vespa N-Max oke, di sini ada stiker dari Club Kebesaran yang unik di sini adalah yang unik pertama adalah dari sisi lampu sen-nya ya, ini adalah lampu sen standar yang di custom nah, nanti kalau pengen nanya custom-nya di mana nanti alamat IG owner-nya saya taruh di kolom deskripsi ya nanti tanya aja di mana buatnya ini adalah yang standar di modif, di custom nah, nanti nyala kayak apa? tunggu di akhir video ya oke, kita naik ke atas juga nah, ini juga adalah salah satu tempat pusat berkumpulnya part-part yang sangat menarik hati ya, dilihat dulu dilihat dulu ya, nah kelihatan kan? nah, kelihatan dia yap, kita langsung lihat ini dari isi gripnya biasanya kawan-kawan yang lain pakai Celioni ini udah pakai Polini jeng-jeng warna biru senada sama warna motornya ya plus ditemani oleh handle juga dari Polini juga Polini terus di sini ada juga untuk settingan ini kayaknya untuk dalam ya untuk kekerasan kedalaman ini kayaknya lalu di sini tabung dari remnya menggunakan XTC kiri-kanan CNC juga lalu di sini ada volmeter dari Koso oke kita turun sebentar harusnya saya di sini harusnya siap sudah kita turun nah untuk cover aki seperti biasa di sini menggunakan Carbon Overlay dan juga Bold Pro Bold cover tutup aki juga menggunakan Carbon Overlay dan lihatlah ini apa ini? ini adalah oil cooler ya adalah oil cooler yang berfungsi untuk mendinginkan oli jadi bukan radiator ya jangan salah terus untuk footstep belakang juga menggunakan Carbon Overlay juga standar samping dan tengah sudah di chrome oke kita ke belakang untuk cover air intake sudah menggunakan Carbon Overlay juga tapi untuk part filternya masih standar bolt cover menggunakan Celioni daleman dari ini CVT-nya ini sudah kirian sudah menggunakan full polini ya full polini nah beberapa baut CVT juga disini sama buat pegangan dari shockbacker juga sudah menggunakan Pro Bold juga shockbacker belakang sama seperti di depan sepertinya satu paket menggunakan Verozy Z-series VR ya disini ada Stellar nya juga ini adalah PR selanjutnya yang akan dimodif stand belakang sama seperti di depan custom ya nanti kita lihat kayak apa nyalanya stop lamp dia menggunakan P1 sparkboard belakang carbon overlay seperti biasa nah disini juga ada yang unik adalah untuk belakang kalau depan nggak pakai dock nah ini anggaplah docknya ya dia menggunakan bentar tuh nah dia menggunakan motor dari ee punya motor Jepang ah ntar aja lah saya foto ya ntar ini kayak gini bentuknya ban belakangnya menggunakan ukuran 130 per 70 ring 12 seperti biasa ada dia ya betul sedangkan kenal port menggunakan Polini Cobra terus untuk cover dari radiator ini pas radiator dia menggunakan carbon overlay juga tutup oli menggunakan juga sama dari produk-produk untuk motor Jepang ya tapi ini universal oke kita denger aja sekarang bunyi motornya dan kita lihat nyala lampunya kayak apa ya yap kita coba nyalakannya langsung motornya ya yap ini adalah bunyi dari kenal port Polini Cobra kedengaran ya ini terpaksa ganti kamera karena tadi baterai kamera utama habis dia terpaksa harus ganti kamera yap untuk lampu untuk lampu kita dari belakang aja seperti yang terlihat lampu sennya yang di custom seperti ini nyalanya ini kayaknya ada pergantian flasher ya jadi nyalanya lebih cepat terus disini juga seperti ini warnanya merah stop lamp ya standar power one nya ya P1 terus untuk nyala depan seperti ini sama ada merahnya juga di asam merah terus lampunya kedipnya kayak gini oke siap coba kita geber dikit ya yang terakhir dan hampir saja terlewat adalah di bawah jok ini kita lihat hop kita lihat wow ternyata untuk di bagian jok bawah ini juga dia menggunakan carbon overlay juga plus tutup bensin dari selioni eh ya itu juga disini juga di taruh ya di perhiasan sini saya gak tau untuk mengukur suhu kayaknya sih hiasan nih kayaknya gak berfungsi ya gak tau deh juga oke 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 guys saya rasa demikian saja dulu video singkat modifikasi dari Vespa Primavera warna biru ya yang di belakang saya ini oke terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa di like share komen dan di subscribe data 8000 kita ketemu lagi di video-video berdatang terima kasih apa next day bye bye selamat menikmati selamat menikmati